Nah ini dia, gak usah berlama-lama lagi kita penasarannya, kita langsung masuk aja di match pembukaan kita di Grand Final PM PLA di Season 3. Dan untuk kalian semua yang nonton, jangan lupa di pencet lagi tombol like-nya biar kita bisa jadi trending di hari pertama pembukaan Grand Final. Yes, kali ini dari arah pesawat dari bagian tambang menuju ke arah kau. Kita lihat kali ini 16 tim sudah lolos ke Grand Final bertanding. Gue penasaran nih, Gede, Arar Kyuryu bakal turun di mana? Karena dua tim ini sering banget ngisi-ngisi tempat yang kosong. Kalau kita perhatikan sekarang, Aero Wolves dan juga SG gak berpindah tempat. Tampaknya pertigaan pun bakal dikontrol sama tim Vick. Tim kayaknya Misri turun di pertigaannya Sunhawk, dan kita bakal tim-tim lain. Kayaknya gak ada perubahan yang drastis, tapi kalau diperhatikan kali ini Gede bener menuju ke arah Camp Charlie. Dan mungkin, mungkin bakal clash dengan tim DU kali ini. Itu dia, kita lihat split posisi yang dilakukan oleh tim Dewa United. Cukup jauh splitnya Camp Charlie menjadi jangkauan tim Dewa United selanjutnya. Dan di sisi lainnya tim Geek, itu berhasil bisa touchdown ke drop zone-nya tanpa ada gangguan dari tim-tim lainnya. Betul, dan game pertama tampaknya disuguhi dengan circle yang pindah ke bagian kiri dari map Sunhawk. Jadi kita bakal melihat mungkin circle ke bagian Pulau Alpha, ataupun ke Pulau Charlie, tapi bagian-bagian jembatannya. Ya, sebenarnya ini bakal menarik banget sih Kaplow, map pembukaan kita di Sunhawk. Dan juga banyak tim-tim yang udah, yang tidak lolos kemarin itu drop zone-nya bener-bener kosong banget. Ini bakal jadi perebutan tim-tim lain, tadi yang udah kita lihat itu ada dari tim Genesis Dogma yang jaraknya gak terlalu jauh sama Dewa United yang sepertinya bakalan ngambil scrapping yang di Camp Charlie juga. Itu dia, kayaknya dari DU tadi gue lihat mereka tuh nyebar, ada yang turun di Paynan, ada yang juga turun di luarnya Paynan, ada yang menuju ke arah Camp Charlie. Cuma kalau tim GD memang ke arah Camp Charlie, gue rasa DU bakal lepasin Camp Charlie-nya, ngambil kompon-kompon di antara Charlie dan juga Paynan aja. Beraman. Betul banget, karena split position yang dilakukan player-player di Sunhawk tuh pada berani-berani banget Kaplow. Betul banget, karena kalau di Sunhawk, kota-kota itu relatif kecil. Jadi memang untuk looting itu harus ditambahi ataupun dilengkapi dengan looting lagi di luar area kota tersebut. Seperti kelihatan dari tim BFD, mereka itu bahkan nge-split ke tiga kota. Ada Dox, ada juga Kampong, dan juga Lakawi. Iya benar-benar, setuju-setuju. Karena juga kalau misalkan kita berbicara Sunhawk itu scrapping-nya di Sunhawk berbeda sama kita scrapping di Erenggel sama di Miramar. Kalau misalkan kita scrapping di Sunhawk itu masih ada kemungkinan kita bisa mendapatkan senjata-senjata yang bagus. Betul, tapi kita bakal lihat ke ini juga tampaknya ada yang berdekatan. Zuxie maju ke depan, ada Rocky, dan tampaknya Rocky akan langsung menembak. Tapi Zuxie, what a nice reflex dari seorang Zuxie. Langsung membanting tembakan dan menumbangkan seorang Rocky. Orang yang pertama dipulangkan di Grand Final kali ini ya, adalah Rocky dari tim Victim. Iya benar-benar. Wow, itu refleks dari seorang Zuxie itu benar-benar on point banget. Dia langsung bisa banting senjatanya ke arah kanan sehingga bisa menumbangkan satu player dari tim Victim tadi. Betul, tapi memang kayaknya dari Rocky tadi gak punya armor ataupun gak punya helm ya. Karena dia sekali kena tembakan Zuxie, sakit banget pelurunya. Sedangkan Zuxie dia punya armor level 1, punya helm level 2, dan dia tadi full health. Ketimbang Rocky yang mungkin 3 per 4 ya. Iya benar banget. Dan kita bergeser karena tim Eagle 365 yang juga masih di tempat yang sama. Masih berusaha menjaga daerah perbatasan sekitar jembatan. Oke, ini menarik karena sekarang Eagle 365 tidak bermain dengan Belva. Sedangkan Ekozu yang satu musim kayaknya minim ataupun gak bermain. Antara dua itu ya, boleh dikoreksi juga. Kaliannya bermain di Grand Final. Apa yang disiapkan oleh tim Eagle 365 kalian dengan membawa satu player baru masuk dalam roster mereka di game pertama? Iya, sedikit demi sedikit. Strategi dari masing-masing tim udah mulai bisa terlihat, udah mulai bisa kebaca. Contohnya dari tim Eagle 365 kehadiran pemain dari Ekozu yang biasanya itu digantikan oleh Belva Imbah. Betul, kita bakal terlihat juga dari tim SG tampaknya. Sudah menyadari bahwa tim Eagle 365 yang mengisi area sekitaran jembatan. Bahkan satu player mereka masuk ke area jembatan dan langsung melakukan proning di tengah-tengah jembatan. Untuk memastikan timnya punya tempat berlindung ketika zona pindah ke sisi Pulau Alva. Iya, setuju banget. Jadi seorang Jaspace juga masih terus menjaga sisi bagian jembatan. Berusaha ngelock posisi di seorang JRC yang udah mulai ketahuan. Bakal di-lock aja posisinya. Belum ada perlawanan lebih lanjut ditunjukkan oleh tim Eagle 365 ke arah tim Skylights Gaming. Betul, sedangkan tim Geekfem mereka berada di bagian kanan bawah di daerah Sahmi kali ini. Sudah keluar dari area kota dan sudah mulai rotasi lambat menuju ke arah center zone. Dimana mereka perlu melewati daerah painan yang sedang di-scraping juga sama tim DU. Arju ke tim Gede di pojokan. Tapi kalau Gede gue rasa gak akan terburu-buru ya. Mereka adalah tim yang relatif suka main di pinggir. Jadi mereka senang dengan mendapatkan circle yang mereka berada di ujungnya aja. Asal gak pindah ke Pulau Alva dan telat. Karena Pulau Alva kalau udah telat itu bakal dikunci ujung-ujung pulaunya. Oleh tim-tim yang terlebih dahulu set up di dalamnya. Setuju, setuju. Kalau misalkan kita berbicara Sunhawk itu kemungkinan besar tim-tim yang udah menguasai zona terlebih dahulu. Itu yang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Karena bakal susah banget kalau misalkan circle udah kecil. Kita masih berada di luar zona itu bakal sulit banget untuk nembus pertahanan tim-tim yang udah jaga standby di bibir circle. Betul, tapi kalau dia tahu Gede. Mereka membuktikan bahwa main Sunhawk itu gak harus dapet zona. Nah, kemanapun zona mental, Gede itu hampir selalu masuk top 4. Dan mereka bisa dibilang king of Sunhawk juga dengan mendapatkan poin yang tinggi banget. Dan juga WWCD yang cukup tinggi ratenya di Sunhawk. Kita bakal lihat di Grand Final kali ini tim yang baru naik ke PMPL. Apakah mereka bisa konsisten seperti di regular season kita? Karena gue cukupin ya, kagum dengan permainan tim Gede. Tim yang benar-benar tahu apa yang mereka pengen mainin. Mereka bermain dengan gaya yang sama, pinggir circle, agresif banget dan sebagai tim pendatang. Mereka membuktikan bahwa mereka bukan kayak tim pendatang mainnya. Ya, benar banget. Setuju banget apa yang udah dibilangin sama Kavlo. Dia benar-benar menunjukkan kalau misalkan mereka mampu bersaing walaupun mereka belumnya gak punya pengalaman di PMPL season sebelumnya. Betul, tapi kita bakal pindah kali ini ke tim RRQRU yang pada minggu yang ketiga Super Weekend. Mereka benar-benar naik banget. Bahkan masuk ke top 3 kalau gak salah ya. Iya, betul. Di top 3 mereka. Padahal minggu pertama mereka bahkan gak masuk Super Weekend. Gak lolos. Minggu dua mereka bermain oke, minggu ketiga bisa dibilang mereka satu tim dengan perkembangan paling pesat. Ya, dan dari seorang No Mercy masih terus menjaga Ngo Shooter dan tapping-tap menggunakan QBZ ke arah tim Bigatron Red Alliance. Tapi hanya memberikan sedikit cicilan damage ke arah dua player tim Bigatron Red Alliance. Betul, sih. Melakukan tapping-tapping juga dengan QBU-nya kali ini. Tapi belum mengenai target yang sedang ngezuksi. Sudah di-revive tapi dengan kondisi nyawa yang cukup low. Zuxi terkena peluru-peluru panas lagi tapi belum sampai ditumbangkan. Dan kali ini BTR dalam posisi yang cukup sulit karena kiri-kanan semua sudah diisi area-area sekitarnya. Tinggal menunggu zona mental dan mungkin menunggu tempo juga. Karena terlihat Aura kali ini mereka bermain dengan posisi yang cukup safe. Bisa stay, bisa pindah juga ke arah Pulau Alpha tergantung dengan arah zona. Ya, dari Bigatron dan juga Aura masih terus bertukar peluru sama halnya dengan Dewa United. Ada lemparan gerak dari tim Voin yang hanya memberikan splash damage tapi cukup parah ke tim DU. Oke, OZero sudah cukup low HP-nya. Ada lemparan gerak dari seorang Uni. Belum berhasil menumbangkan satu player dari tim Voin. Bakal langsung di-push begitu saja asa. Udah semakin terdepan lemparan Molotov dari seorang Uni. Belum berhasil menerangkan korban atau target selanjutnya. Betul, kita bakal dari tim DU langsung mengambil juga high ground menghadapi tim Voin. Dan kali ini aimbot sudah menjaga dan menjadi ujung tombak dari tim Voin. Sedangkan dua member lainnya berada di sisi belakang. Nah asa perlu bertahan di balik satu pohon. Yang kali ini posisinya lumayan terlihat. Tapi kita bakal dari aimbot spray down dengan uzi-nya pelurunya habis. Dan langsung ketik down juga oleh seorang Cryzen yang dipulangkan ke arah lobby. Tampak ke DU mendapatkan poin pertama mereka pada game kali ini. Tapi perlu beruas pada karena masih ada tiga anggota poin lainnya. Yes, dari asa juga masih terus menjaga sisi bagian belakang. Di follow dengan maybe dan juga devs duke di kedua kompon yang berbeda. Terus mengamati angle dari arah tim Dewa United. Tapi Dewa United sudah mulai perlahan demi sedikit masuk ke dalam pertahanan yang dijaga oleh tim Voin itu sendiri. Betul. Dari asa tampaknya dia harus bertahan hanya bermudalakan satu buah pohon sebagai cover dia. Di belakang dia memang ada dua member yang menahan. Tapi lihat Okyo Zora langsung melakukan flank dengan sangat-sangat cermat. Mengambil sisi kiri membuat asa terbuka dengan sangat-sangat lebaran. What a nice pick off dari serang Okyo Zora. Kali ini asa di belakang karena lobby dan dua poin kill bagi tim DU. DU bermain sangat agresif berbeda sekali dengan performa mereka ketika bermain di Super Weekend ataupun di weekdays kemarin ya. Ya sebaru di awal-awal udah kita udah mulai dikejutkan dengan permainan-permainan yang cukup gemilang ditunjukkan oleh tim-tim lain. Tapi sisi lainnya devs duke berusaha untuk ngelock posisi di salah satu player dari tim Dewa United. Tapi masih belum mendapatkan angle vision lebih luas. Ada Okyo Zora yang terdapat dalam jangkauan tapi Geek bakalan join to the fair dalam jangkauan waktu yang tidak lama lagi. Betul tapi kita bakal lihat 3-way showdown antara Geek, DU dan juga Poin. Tapi dari tim DU tanpa kepikaf juga sama seorang Poin, DU tersandwich oleh dua tim. Sekali kusap yang mengambil keuntungan terbesar adalah tim Geek dengan mencuri kill-kill dari tim Poin. Dan setiap pun tertumbangkan di Secure dan Geek Fam benar-benar menggila dari posisi high ground mereka. Tapi dari tim Poin juga berbahaya karena mereka tinggal menyisakan seorang Deps bertahan seorang diri menghadapi tim DU, menghadapi tim Geek Fam. Geek Fam benar-benar menghancurkan pertahanan dari tim DU yang kali ini tertangkap off guard. Benar-benar gak menyadari bahwa di high groundnya ada lawan yang menunggu mereka. Benar banget, wow enak banget sih. Posisi dari Geek juga enak banget tapi kalau misalkan kita dari map itu ada Genesis Dogma yang juga rotasinya gak terlalu jauh dari arah tim Geek. Tapi ada lemparan granat dari seorang unik arah depan berusaha memasuki compounder yang ditempatin oleh tim Deps. Tapi belum berhasil menemukan last man standing dari tim Poin. Ada Geek Fam juga tampaknya gak terlalu jauh tapi kayaknya Geek Fam masih perlu jarak ya kalau mereka pengen mendekat ke arah tim Geek. Kali ini menurut gue ada ruin sih kuasai banget sama tim Geek dengan masih lengkap 4 orang, split ke 3 angle yang berbeda. Dan Kato sudah ngunci ke arah Deps dan ini Uni sama Deps tinggal berharap mereka bisa dapatkan gila tambahan sih. Karena mau mereka tumbang duluan ataupun menyusul gak mengaruh ke placement Poin mereka. Iya berbet, ke kanan ada Geek ke kiri ada Uni ini Deps 2K benar-benar dibuat pusing banget dengan kehadiran 2 tim yang berbeda. Deps 2K masih terus menahan di bagian compound yang sama gak ada banyak pergerakan. Tapi seorang Tomz bahkan mendatangi compound seorang Uni dulu terlebih dahulu dan mulai mengetahui bahkan gocek-gocek aja. Bersama mencari dimana kalau ada seorang Uni bahkan dicari lewat jendela di intip sedikit. Belum ketahuan posisi seorang Uni kalau misalkan voting bahkan ketahuan tapi ada lempar granat juga. Masuk dalam compound belum berhasil menemukan seorang Uni dan ada pik tipis yang dianggung oleh seorang Digest First. Berhasil menumbangkan last man standing dari Dewa United. Betul, membawa tiga poin tapi sayang sekali langsung di flank oleh tim Geek Fam. Geek Fam dengan tempo dan juga penamparan posisi yang sangat tepat menurut gue mereka tadi bermain benar-benar gaya main mereka sih. Main dari high ground, tumbangin lawan dan ngeterparti lawan. Tapi tampaknya ada tim lain yang pengen siap ngeterparti juga. Ada tim Gede yang lagi menunggu juga untuk masuk ke area ujung-ujung circle sudah mengambil high ground yang tinggalkan oleh tim Geek Fam. Akankah Gede bisa mendapatkan Geek Fam off guard juga sama seperti yang mereka lakukan terhadap tim DU? Itu dia Geek dihabis ngelock posisi dari tim Voin, dilock juga posisinya oleh tim Genesis Dogma yang bakalan join to the fight and display. Lanjut menggunakan UMP dari seorang Digest First. Akhirnya bisa memfinish last man standing dari tim Voin tapi mereka bakalan kedatangan tamu baru lagi yaitu dari Genesis Dogma. Betul, kita bakal lihat kali ini juga dari circle pun pindah dan menjadikan circle kali ini circle galau. Galau. Antara tiga pulau sekaligus. Iya benar. Apakah mau ke Alpha, apakah mau stay di Bravo atau akankah ada tim-tim yang langsung mengambil ujung dari pertigaannya? Sama seperti tim Aura. Aura menurut gue paling enak sekarang. Mereka punya benar-benar center dari tiga pulau ini ke manapun circle pentel. Mereka bisa pindah kalau, dengan catatan, kalau tidak ada yang menghalangi mereka keluar dari komponen mereka. Karena BTR mengambil high ground dan juga ada victim di seberang yang sudah menghalangi jalur mereka. Iya benar-benar. Dengan catatannya kalau misalkan teman-teman gak lock posisinya tapi silahkan dari seorang Audrey. Lock posisinya, lock folder mode berhasil bisa mematikan satu knock yaitu dibantu dengan seorang anthem double pick berhasil menemukan satu player dari tim RRQ. Betul, tapi tampaknya kita bakal Eagle 365 mengunci posisi dari tim Aura Kiryu dan mereka juga dikunci oleh NRPKO yang melakukan flank ke arah kiri. Tapi tampaknya Audrey yang terkena peluru-peluru panas menyadari bahwa ada yang ngeflank dan langsung menjaga posisi dia. Wuh, ada spray juga menggunakan Enva dari seorang Neider berusaha menge-counter lagi berusaha melakukan trading ke arah tim Eagle 365 tapi belum berhasil meneritkan satu knock ke arah Eagle 365. Betul, Faldemort bakal coba merangkak pelan-pelan tapi posisi dia cukup berbahaya. Itu open banget dan gak mungkin diselamatin di daerah open tersebut. Dia mau ngomor coba merangkak dan berharap bisa selamat sampai ke rumah. Tapi Ekozu, lihat Ekozu sudah melakukan proning untuk coba meng-end seorang Faldemort sekaligus membuka angle baru untuk nembak ke arah air kiryu. Ya, dan sebetulnya posisi dari Ekozu belum ketawa dan finishing point berhasil bisa dilakukan dengan sangat baik oleh Ekozu. Dan sementara Audrey seorang Neider masih terus ngelok posisi ke arah high ground untuk mendapatkan angle visionnya lebih luas lagi ke Eagle 365. Betul, Eko kali ini mereka bakal menahan posisi mereka tapi serka pun sudah bergerak dan RRQ mereka punya satu bagi. Tapi jalurnya jembatan pun sudah dikunci oleh Anthem kalau gak salah. Iya betul. Oleh Eko 365, jadi RRQ mau gak mau harus cari jalur lain ataupun lewat laut. Iya bener-bener setuju sama apa yang dibilangkan sama Kavlo dan sepertinya dari Warung juga lebih milih untuk lewat repositing untuk sementara waktu. Karena mereka sudah sulit banget kalau misalkan pengen commit fight ke arah tim Eko 365. Karena kalau misalkan dari segi posisi, Eko 365 itu lebih diuntungkan daripada tim RRQ. Betul, sangat diuntungkan ketimbang tim RRQ. Tapi kalau kita lihat kali ini juga dari tim RRQ, sekiranya kayaknya mereka gak mau fight lagi sih. Mereka tahu bahwa mereka kalah posisi, zona pun sudah bergerak dan mereka perlu cari solusi untuk pindah posisi kali ini. Selangkan Eagle 365 sudah mengirim orang untuk terjun ke air dan mungkin mereka bakal ngelok ke arah jembatan. Memastikan RRQ tidak bisa lewat jembatannya. Iya, tadi seorang Audrey juga masih terus memikirkan strategi apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Dan dari seorang Eko, Zu udah berhasil mengamankan bagian bibir circle sepertinya. Dan seorang Nerpeko lagi berusaha scouting-scouting aja berusaha mencari pergerakan dari tim Eagle 365. Betul, kita bakal kliknya dari tim RRQ dan juga Eagle 365 tampaknya saling melok dengan cukup keras dari kedua tim ini. Setelah Kabun selama yang menghimpin Nerpeko dan bentar lagi akan menghimpin juga anggota Eagle 365 dan juga HRQ RIO lainnya. Dua tim ini bakal berjuang melawan Blue Zone tapi yang paling lebih diuntungkan adalah tim Eagle 365. Sedikit berpindah, kita bakal pindah ke arah BFD dan juga Onyx yang berada kurang lebih di kanan bawah ini ya. Mereka sedang perang mau memperebutkan ujung zona juga tapi yang diunggulkan adalah tim Onyx di posisi kali ini. Tapi BFD biasanya mereka punya jumlah healingnya banyak. Karena mereka mengambil daerah Dox, daerah Kampong dan juga daerah Lakawi. Setuju dan sarang Boss, uh cukup banget, cukup low banget HV-nya terkena spray damage dari arah tim Onyx. Untuk sementara waktu gak bisa berbuat terlalu banyak harus fronting dulu untuk healing-healing sementara waktu di seorang Nick. Bahkan lebih masuk lagi ke dalam circle ini, udah enak banget sih dari Onyx, tinggal nungguin kedatangan dari tim Bonofite aja. Iya, kalau kita lihat juga, daerah tim yang pertanding semuanya mengambil di daerah tengah-tengah. Semua pulau dan bener saja, serkala pindah ke bagian tengah-tengah dimana Aura mendapatkan dua tempat sekaligus Rosesi yang tadi pindah posisi. Bahkan langsung kembali ke arah teman-temannya. Tim-tim lain seperti Victim, seperti EVOS, bahkan mengambil painan mungkin bermain dari si arah situ. Setuju banget, dari tim Onyx sendiri juga masih terus masuk lagi ke dalam circle untuk berusaha mencapai cekpoin-cekpoin. Dan selanjutnya. Betul, kita bakalkan juga rotasi semua tim mulai dilakukan. Tampaknya Ekozu ditumbangkan oleh seorang Rpko dan langsung dipulangkan ke arah lobi pada kali ini. Dan pokoknya juga perlu langsung berpindah posisi karena dia ditembak-tembaki juga oleh Eagle365. Dengan nyawa yang cukup sekarang perlu langsung melakukan boosting untuk menghindari tertumbangkan oleh Bluezone. Ya, dan dari tim Araki lebih memilih untuk melakukan rotasi sedikit mutar untuk menghindari fight ke arah Eagle365. Satu pelayan ternoklat yaitu Ekozu dan langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobi. Tapi Liza, dia berada di compound yang ditempatkan oleh dua player dari tim Victim. Betul, Victim tampaknya kali ini harus berhadap juga karena bakal langsung berhadapan dengan satu lawan yang lain di dalam compound yang sama. Victim kehilangan Rocky di awal-awal sehingga tinggal menyisahkan tiga anggota mereka. Sedangkan Evoz memiliki setempat yang cukup kuat kali ini. Satu depan, dua, eh tiga lagi di belakang. Jadi ini bakal memberikan covering fire untuk seorang Liza yang cukup kuat. Ya bener-bener, Liza masih bisa mencari celah untuk men-knock out satu player dari tim Victim itu. Ada satu jump shoot tapi belum berhasil memberikan angle vision yang lebih luas lagi ke arah Fajar. Betul, kita bakal kelihatan dari seorang Liza yang masih spray down pre-fire ke arah jendela jendela. Tampaknya bakal dari tim Victim juga bakal fight dengan tim SG Slayer tertumbangkan. Tapi dari tim Victim langsung dimajin juga sama Redface yang membantu Liza. Kali ini lemparan bom ke dalam compound dari seorang Fajar. Membakar dan juga meledak sekaligus dan mengasapi Fajar. Tapi dari belakang pintu kali ini pintunya masih digunakan sebagai cover tapi belum ditemukan posisinya oleh tim Evoz. Fajar kakinya kelihatan dari bawah rumah-rumahnya. What a nice play dari seorang Redface. Benar-benar hafal dengan kompong-kompong yang ada di sunhawk menembak dari bagian bawah rumahnya. Wow itu unpredictable shot banget sih deh seorang Redface melewat celah dikit lewat kolong-kolong. Berhasil menemukan satu player dari Victim langsung di pulang ke arah lobby. Bobs juga akhirnya lebih memutuskan untuk menarik mundur dirinya. Karena mereka kedatangan tiga player sekaligus dari tim Evoz. Betul, kita bakal kelihatan ini spray down dari seorang KF memprediksi posisi dari lawannya. Tapi di lain sisi sudah bakal lihat Onyx dan juga Gede tampaknya fight di ujung circle kiri kali ini. Ini bakal menarik banget sih karena tim-tim bermain sangat agresif. Berbeda banget ketika bermain di Super Weekend. Dan juga di Weekdays ini lebih agresif lagi. Sementara ini, tim yang sudah dapat 4 kill itu sudah ada. Pahala masuk circle ketiga. Ada Geek Fam yang benar-benar langsung dapatkan banyak kill di awal-awal. Tim yang tinggal atau member juga sudah ada. Ada Victim yang di awal-awal banyak ke pick-off buat tim-tim lain. Ya, sebenernya. Ini tempo permanen dari setiap tim, setiap player juga sudah semakin berbeda lagi. Mengingat ini sudah perebutan gelar juara. Sudah bukan siapa lagi yang lolos ke Grand Final. Tapi siapa yang akan jadi juara di PMPL ID Season 3. Country Fighters dan sisi lainnya Pinky. Berhasil memberikan satu no ke arah Eagle 365. Yaitu Audrey untuk sementara waktu harus bisa ter-knock out. Ya, kita bakal tanya juga dari tim Evoz masih menjaga kompon mereka. Tidak terburu-buru untuk pindah. Mereka masih berada di atasnya painan. Dekat dengan area bootcamp. Dan sementara mereka masih aman. Tapi kita tidak tahu nih kalau Circle pindah lagi dan pindah posisi cukup drastis. Ini bisa memsulitkan tim Evoz. Tapi kita bakal pindah terlebih dahulu ke arah tim Onyq. Kalian yang sedang menjaga ujung Circle. Fight dengan tim BFD yang masih menahan ujung-ujung dari Blue Zone-nya juga. Tidak dikasih masuk dengan bebas. Kecuali seorang Nux yang sudah masuk terlebih dahulu ke arah Circle. Ya, SPR itu sendiri masih dipunyai oleh Ucup. Itu satu player dari Bonofite yang cukup sulit untuk masuk. Karena benar-benar di-lock banget angle-nya dari arah Onyq Raffi. Tidak mau kasih pergerakan yang lebih leluasa ke arah tim Bonofite dari seorang Borch. Dan Nux juga sudah mulai touchdown. Menyisahkan Ucup yang masih terus menjaga di bagian luar sekel. Tapi setidaknya kita bergeserkan antara tim Eagle 365 dan juga SAAS Gaming. Adalah yang paling granat yang belum berhasil menumbangkan salah satu player dari Eagle 365. Betul, tampak kita bakal seperti ini. Fight di ujung Circle yang cukup berdarah. Dimana kita bakal lihat dari seorang Jersey. Bakal ketidang sama seorang Audrey. Dua player Eagle 365 juga kenok. Tapi dari tim SG juga dalam posisi yang berbahaya. Karena tinggal menyisahkan dua member mereka. Tempat yang bakal dilontarkan juga. Dimana kita bakal lihat dari Eagle 365, Just Pace. Mendapatkan kill-kill tambahan untuk menjikir poin aman bagi timnya. Yes. Misalkan dua player terakhir dari Scarlet Gaming. Dua melawan dua. Tapi ada lemparan granat. Hati-hati. Untungnya masih bisa mantu cukup jauh ke area belakang yang ditempatkan oleh Audrey. Audrey bakal lebih maju lagi ke dalam komponen tempatnya oleh Scarlet Gaming. Ada lemparan granat lagi dari seorang Slayer. Untungnya granatnya masih terlalu jauh dari jangkauan Eagle 365. Betul. Tampaknya kita bakal dari seorang Audrey. Masih menahan ujung zona. Tapi zona akan bergerak dalam waktu 8 detik lagi. Kita lihat kali ini dari EVOS dan juga BTR sedang clash kali ini circle yang keempat. Dan KAF pun langsung di pulangkan ke area lobby di kill fit sisi kiri. Yes. Lagi dan lagi bigiatron bahkan commit fight ke arah tim EVOS. Tapi sebelumnya kita masih fokus dengan fight antara Eagle 365 dan juga Scarlet Gaming. Dimana Slayer masih terus TPP aja dengan menggunakan shoulder picknya ke arah tim Eagle 365. Tapi selainnya ARQ. RQ, Perpeko dan juga Warung U. Dua player terakhir dari ARQ harus bisa dipulangkan karena lobby. Dan ARQ terfinis di posisi ke-14. Betul. Tercepit antara 21 dan juga tim EVOS langsung dihabiskan sekejap tadi ya. Tapi tampaknya 21 langsung dikunci juga sama tim EVOS yang sementara gak aman juga. Karena zona cukup jauh dari kedua tim ini. Seberapa lama mereka bisa bertahan dari tim ini berbahaya banget ya. Karena Blue Zone pun sudah pindah ke bagian center yang menyulitkan cukup banyak tim. Termasuk EVOS, termasuk 21 dan tim-tim sekitar area mereka. BTR masih di depan mereka dan akan menghalangi dua tim ini sekaligus. Ya, Cisun juga gak bisa berbuat terlalu banyak karena terkena suppressing fire. Dari arah tim EVOS, Red Face terus ngelock posisinya ke arah Cisun. Tapi belum berhasil mendapatkan satu knock. Yang justru mendapatkan knock adalah dari tim Genesis. Dohok memberikan satu knock menggunakan AWM-nya. Betul. Kita bakal tekan juga dari tim-tim yang bertanding kali ini. Tukup banyak yang sudah mau menahan sakitnya Blue Zone. Dan Blue Zone sudah mulai sakit juga. Nah, Crew Boy melakukan seperti dalam ke arah sana. Banyu menemukan Banyu yang tepat di belakang satu rumah. Kita bakal lihat kali ini dari tim EVOS tinggal menyisakan dua. Dari 21 juga tinggal menyisakan satu member lagi. Yang masih dua member lagi bertahan di balik sakitnya Blue Zone kali ini. Red Face lagi coba selamatkan oleh seorang Micro Boy. Tapi posisinya masih cukup open. Banyu tampaknya sulit untuk diselamatkan kali ini ya. Ya, dan dari tim 21 Fox-nya juga sepertinya bakal menjemput seorang Cison. Yang bakal sulit banget kalau misalkan rotasinya gak mempunyai vehikel. Di sisi lainnya Micro Boy menggunakan bagi yang sudah cukup parah banget di spray. Gitu aja menggunakan kibisnya dari seorang Cison. Belum berhasil dengan Micro Boy dan Micro Boy. Juga harus ikutan tertubang dengan sakitnya spray yang dilontarkan oleh Cison. Iya, kita bakal lihat dari zona Cison. Bakal langsung berpindah posisi dengan seorang Fox yang menggunakan bagi. Jarak zona 200 meteran tapi masih belum bisa keluar dari area sakitnya Blue Zone. Sedangkan kita bakal lihat di sisi kiri Aura Fight juga dengan Eagle 365. Yang langsung mendapatkan seorang Audrey. Onyx pun mulai terlihat sedang rotasi. Tapi mereka berseberangan dengan tim Gedean. Di belakang mereka masih ada tim BFD yang masih menyaksikan posisi rotasi dari tim Onyx. Tapi spray down dari Daybot. Menuju ke arah Fox yang tampaknya 2-1 bakal dipulangkan ke arah lobby. Juga dengan bawa 5 poin kill pada game kali ini. Ya, inilah kerugian kalau misalkan kita telat masuk dalam circle selanjutnya. Aduh keburu banyak tim yang udah mulai touchdown di bagian bibir circle. Tapi sebentar kita bergeser ke tim Genesis Dogma yang udah mulai touchdown. Udah mulai pergerakan dari Bigetron dan Alliance juga. Tapi belum ada open fire juga yang lontarkan ke arah tim Bigetron. Ya, kita bakal lihat dari tim Gede. Masih lengkap dengan 4 anggota mereka hingga sekarang. Dan tampaknya Victim juga bakal pulang di posisi ke-12 pembawa 0 poin kill. Cukup banyak tim sudah mulai tumbang. Tinggal menyisakan 11 tim dari 31 individu yang masih alive. Dikarenakan cukup banyak tim yang pincang juga. Airo tinggal 1. Eagle 365 tinggal 1. Ivo tinggal 1. Banyak banget tim-tim yang tinggal menyisakan 1 player mereka. Iya. Dan juga dari Airo berhasil mereka 1 pick lagi. Yaitu last main sending Hazeltat masih bisa mereka 1 knock. Tapi belum berhasil bisa untuk jadikan confirm kill. Tapi kita bergeser ke tim Onyx di sini. Bintang masih menjaga kompon di bagian bibir circle. Tapi mereka harus lebih masuk lagi ke dalam circle. Mengingat komponnya sebentar lagi bakal keluar dari circle. Ya, kita bakal lihat dari tim Gede. Tampaknya masih kesultan mencari ujung circle. Tapi Harcenici udah masuk ke bagian ujung-ujung dari safe zone-nya. Onyx sedang menghalangi anggota Gede lainnya untuk masuk dalam circle. Tapi mereka juga harus maju sedikit lagi. Dan kompon yang mereka punya itu cuma dikit doang masuknya. Ujung-ujungnya doang masuk ke circle. Bener banget. Ada satu pick dari seorang Mord. Ada spray menggunakan M4 juga. Dari seorang Mord belum berhasil melihat angkotis yang lebih luas lagi. Ada seorang Mord yang terjun begitu aja. Tapi belum berhasil bisa didapatkan knock. Tapi satu player dari Gede. Cukup low banget HP-nya. Terkena suppressing fire dari tim Gede. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Onyx harus maju sedikit. Tapi dimana Gede langsung dihujani peluru oleh tim Gede. Dan bener-bener posisi dari tim Gede. Menghancurkan posisi dari tim Gede. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Tapi kita pakai Gede. Dapatkan sedikit ya. Sedikit posisi yang aman di bagian bawah mereka. Ya, sebenernya Onyx akhirnya berpindah dari komponnya. Amannya berusaha bergerak sebagai unit. Ada lemparan granat juga dari tim Onyx. Satu nol lagi. Basis didapatnya. Sekarang langsung dipulangkan. Begitu aja karena lobby. Tapi Onyx juga terkena suppressing fire dari arah geek lainnya. Betul. Onyx hanya punya satu batu yang untuk menjaga posisi mereka. Tapi sekali dibom sama Gede. Ini bakal jadi malah petaka bagi tim Onyx. Tapi sementara high ground advantage mereka digunakan dengan sangat efektif. Dan akan menggunakan bom untuk menumbangkan anggota-anggota Gede yang berada di sisi bagian bawah. 10 detik hingga zona bergerak. So, kita bakal melihat kali ini apakah dari tim Onyx bisa merush tim Gede. Dan coba mengambil posisi mereka. Ya, dan Ifus juga harus terus finish di posisi ke-9. Sementara itu Rosezi dan juga Jaden harus ke pick-off gara-gara lemparan granat dari seorang Izra. Berarti buy one get one granat. Belum bisa didapatkan. Di sisi lain bakal langsung dipush begitu aja. Kompon ditempatin tapi ada lemparan Molotov. Kebakaran. Kebakaran tapi Pondit pasti bisa menggocek-gocek. Belum bisa jiggle-jiggle sehingga selamat dari lemparan Molotov. Ya, kita bakal lihat kali ini juga dari tim SG. Sudah pulang di posisi ke-8 menyisakan tujuh tim dan juga 21 player yang masih alive. Tim yang lengkap kali ini tinggal menyisakan empat tim lagi. Ada BTR, Geek Fam dan juga Boom dan juga Onyx. Tapi apakah Onyx bintang akan kenap zone pun pendamanya bergerak. Boom, dapetin satu catch ke arah seorang Rafi. Dan tampak kita bakal dari tim Gede dan juga tim Onyx akan saling beradu. Dan akhirnya Onyx dipulangkan di posisi ke-7 dengan bawah satu point kill. Tapi yang paling diuntungan lagi dan lagi-lagi adalah Geek Fam yang menjadi third party. Dalam fight fight besar antar tim. Yes, Big Getron Red Alliance juga Zook sih udah ternokat. Belum berhasil bisa di-review untuk sementara waktu di sisi lainnya. Geek benar-benar enak banget. Dia tinggal nyayur ke arah tim-tim lainnya. Tapi di sisi lainnya Boom juga harus membutuhkan effort yang lebih lagi untuk masuk ke dalam sirkel. Mengingat di bagian kirinya ada Big Getron Red Alliance. Ya sudah bakal lihat yang juga dari tim Boom tampak kayak Blue Zone tidak bersahabat dengan mereka. Sudah berdua ngantup player mereka dan Bethair pun dalam posisi yang sulit. Karena tinggal dua member yang masih aktif tapi Liquid. Berdua bakal satu catch ke arah seorang Hijrah. What a nice shot. Dan Pond Beat punya clear shot. Punya clear shot ke Raizen dan juga ke arah Liquid. Apakah Pond bisa menemukan posisi dari Raizen yang juga Liquid? Dan ternyata Bong hampir menggunakan seorang Raizen tapi masih bisa bertahan. Dan Raizen tertangkap oleh seorang Pond Beat. Dan kita bakal ke ini Pond Beat posisi bener-bener apik banget. Menumbangkan anggota-anggota tim BTR dari posisi yang tidak terlihat oleh BTR. Dan Gede pun tumbang oleh tempat tembakan tim lawan. Dan bener-bener Geek Fame mendominasi banget saat kali ini. Mereka bermain sebagai unit yang bener-bener utuh. Empat orang tanpa ada yang ke take down sedikitpun. Ya, Mord juga udah mulai ngesrank ke bagian kanan. Ini tempatnya oleh Big Getron Red Alliance. Ini Mord enak banget. Kalau misalkan dia pengen ngebuka angle shootnya ke arah tim Big Getron. Dan zuxi berhasil mereka satu nook lagi ke arah tim Bom Fokker. Sekarang langsung dipulangkan begitu aja karol. Di sisi lainnya ada Sproul dan spray di gunakannya pada sarang Mord. Dan mereka satu nook juga ke arah Ligit dari Big Getron. Ini misalkan last man standing yaitu seorang Zuxi. Ya bener-bener Geek Fam mendominasi banget dengan empat anggota yang masih tersisa kali ini. Pond Beat pun ke take down sama Zuxi. Kita bakal lihat kali ini tinggal tiga tim tersisa. Bon Faddy melakukan healing. Dan juga Zuxi seorang diri menghadapi empat anggota. Dan tim Geek Fam yang terus menembak ke arah seorang Zuxi. Ya, tadi ada satu pick tipis belum bisa dimanfaatnya sampai. Tapi Zuxi langsung di post begitu aja. Dan lemparan granat dan lemparan molotov. Dan juga double pick yang sangat ramat baik diperlihatkan oleh tim Geek. Sehingga bisa nge-clear last man standing dari Big Getron Red Alliance. Betul, tapi licin kali ini healingnya bakal habis. Kita bakal lihat kali ini. Tampaknya sudah mencapai 300 ribu kali ini. Wow, ini berarti yang kena Windy sama Kavlo ya? Ah, Sanskui. Oh, sama Sanskui. Oh, sama Sanskui. Wow, dan dari Bonoface juga gak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan healing-healing ini Geek bener-bener agresif banget dari awal permainan Kavlo. Betul, kita bakal lihat ke Geek harusnya udah clear. Clear banget Cik, karena licin posisi sangat-sangat jauh. Dan game pertama didominasi oleh tim Geek. Wow. Tanpa kehilangan satu member pun pada game sunhawk kita. Congratulations untuk tim Geek fam. Dengan WWCD membawa total 11 point kill dan juga 15 placement point WWCD. Wow, 11 point kill ditambah 15 point WWCD dan juga 100 dolar untuk WWCD pertama yang didapatkan oleh tim Geek. Ya.